Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Edi Ramayadi meminta maaf kepada pelatih biliar Khoirudin Aritonang. Edi dinilai bersikap arogan dan permalukan pelatih biliar di depan umum. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran di Penegoro, Kota Medan. Para mahasiswa ini menyesalkan tindakan Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi yang dinilai sudah merendahkan harkat martabat pelatih biliar sumut Khoirudin Aritonang yang harusnya mendapat apresiasi. Mahasiswa menilai harusnya Gubernur Sumatera Utara mengapresiasi cabang olahraga biliar ini dengan memberikan dukungan fasilitas dan alat olahraga sehingga olahraga di Sumatera Utara dapat berprestasi lebih baik di masa mendatang. Yang dimana harapan kita kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara agar meminta maaf. Yang dimana harapan kita juga supaya mengembalikan maruah dan harga diri pelatih cabang olahraga biliar. Seharusnya Bapak Gubernur sendiri menghargai dan juga mengapresiasi atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan dari pelatih cabang biliar. Sebelumnya video Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi menjewer pelatih biliar di acara pemberian tali asih kepada kontingen PON Sumatera Utara viral di media sosial. Tipe Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.